Intro Lo udah bikin gue sakit hati Gue kutuk lo jadi jam lo seumur hidup Gue sumpahin gak dapet jodoh lo Lo udah bikin gue sakit hati Gue kutuk lo seumur hidup Gue sumpahin gak dapet jodoh lo Lo udah bikin gue sakit hati Gue kutuk lo jam lo seumur hidup Gue sumpahin gak dapet jodoh lo Lo udah bikin gue sakit hati Gue dulu selalu sakitin mantan-mantan gue Sekarang Gue susah dapet pacar lagi Pokoknya gue janji mulai sekarang Gue akan cari cewe buat serius Gue gak akan pernah mainin cewe lagi Itu cewe mau ngapain deh Dia mau bunuh diri Gue dan kanun Mbak, hei, 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 jangan loncat, ini di dunia semua masalah bisa diselesain kok, ya, inget masih banyak orang yang sayang sama lu, percaya sama gua, ada bokap lu, nyokap lu, iya kan, hei, 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 jangan loncat, jangan loncat, jangan loncat, Wih, maaf deh, gak akan, gua gak akan, biar gua loncat, apa sih, kok digampar, gua mau nyelamatin lu, nyelamatin apa sih, siapa juga yang mau bunuh diri, ha, nah itu, aduh, cowok kayak lu cuma mau modus, tau gak, handphone gue, hei, handphone, bentar, makan pameran 360, apa tuh cewek ya, fake ya, emang gitu kemarin gua juga nemu, emang fake, kemarin itu cantik banget, meskipun gua begitu ya, tampilannya ya, ha, bodo amat, pokoknya mulai sekarang lu gak perlu nyariin gua cewek, satu lagi jangan pake akun gua, lah, 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 gak bisa gitu dong, oke, lu sabar, besok lu gua bawa ke tempat yang paling keren, ya, disitu banyak banget cewek-cewek, apa lah, lu tinggal co-motin aja tuh, apa rumah sakit gua anak, rumah sakit ibu dan tetangga-tetangganya, iya, beneran ini gua serius, lihat mata gue, ini beneran gue serius, gua gak paham, lu, kok bukan teman udah gua sikat, iya, sikat aja, emang gua WC di sikat-sikat, iya bener, udah suka ikut gua ya, terserah, sekarang lu pendingan balik ya, kok balik, ngusir gua jadinya, gua mau tepar, lu ngapain lu, ha, ya, ya, wah, suka ngga, makasih, makasih, lucu banget, apa lagi, so sweet, aduh, kamu repot-repot banget sih, buat kamu apa yang engga? makasih, seneng ya? Dimas, sebenernya bukan ini yang aku mau, keberadaan kamu lebih penting buat aku, gua udah gak mau nyari cewek laut sosmed, serius, capek gua, terus ada gue pagi, ya, namanya juga usaha pak, coba aja dulu, gini ya, lu kalo mau nyari cewek yang bener, cara carinya juga harus bener, gak bisa yang instan, paham lu? ya elah, instan aja enak kalo disemilin, ya kan? apalagi cewek lu pengen punya cewek ya? ah, ketauan, kan lu yang ngebut punya cewek, terus mau nyembelung-nyembelungin gua, dah, gua balik aja, lu aja itu yang nemuin, gua balik, kak, lu kemana kak? kak, yeh, ntar dulu, ceweknya mau kesini, yeh, gak ada nyesel ntar lu, kak! hai, hai, eh, tari ya? iya, dan, lu pasti bukan aska kan? askanya mana? oh, oh, kenalin, eh, no, gua baron, gue yang undang lu kesini, tuh, 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 oh, nipu gua ya, lu nge-dm gua pake, pake akun pausu ya? wah, kacau lo, wah, nah, ompak, tenang dulu ya, tenang dulu ya, lu santai aja dulu, ga usah terlalu emosi kayak gitu, jadi, gua bisa jelasin, itu akun, emang akun temen gue ya, jadi itu foto juga, foto temen gue, Asal lo tau ya, lo sama temen lo itu gantung jauh banget Ngomong gak ada saringannya nih, lancar banget lo ngomong, gue juga gak jelek-jelek banget lo Gue nyesel banget lo ketemu sama lo, bye Goodbye, goodbye Jelek dari mana? Mak gue sih bilang cakep Jadi disini kita ada tempat pengamatan burung, disini juga ada wisata air dan disini juga kita punya perkenahan Jadi kalau misalnya temen-temen mau nginep, boleh disini Disini juga banyak spot-spot keren buat foto loh Itu kan cewek yang mau bunuh diri Jadi ada di jembatan sana, disitu juga nanti ada danau-danau gitu Jadi keren buat foto Hai Masih ngerti gue gak? Lo ngapain sih disini, gue lagi ga? Iya, iya gue liat Lo lagi bawa tamu disini Kalau misalnya konsep buat foto shoot sih, yang disana bagus tuh ada danau-danau-nya ada problem Kalau betul sih Sebentar ya Gue cuma memastikan aja, lo lupa gak sama gue? Lo gak liat gue lagi ngapain? Tadi kerja? Ya udah, terus lo ngapain disini? Sari-sari-sari Iya-sari Mbak, kami disini lagi wisata ya, bukan mau liatin orang berantem ya Sari-sari-sari Kita gak lagi berantem kok, lanjutin aja gak apa-apa Ayo mas, mari-mari-mari Hevan Kayak gue pernah liat cowok itu deh Dia gimana ya? Kok dia bisa nemuin Nicky sih? Sari-sari Selfie of the day Set Kurang langsung Ramut gue Ini kan cewek yang kenal nama gue di Instagram Karena tuh anak Apa enggak? Lo gak sia-sia ngajak gue kemari Kan gue udah bilang emang lo, setiap pikiran disini tuh rame Banyak banget cewek-cewek cantik Lo gak ngaruh Gue ketemu sama cewek Yang emang gue cari Cewek yang lo Dia kerja disini Cewek beneran apa? Cewek jadi-jadian? Beneran lah Emang lo jadi-jadian Dodol Terserah lo Sekarang lo mau ngapain? Lo mau selfie, lo mau foto-foto, mau gantung diri Bebas Yang penting lo jangan deket-deket sama gue Kak! 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 Woy! Mana lo? Baru gue mau ngomongin sesuatu sama lo Ya siapa sih cewek yang bikin dia aneh kayak begitu? Tidak! 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 Hah? Ternyata beneran Cowek yang tadi sama Niki itu Aska Yang kenal sama gue di Instagram Wah ternyata seni lebih ganteng Keren lagi Eh Aska! Panggil gue Iya Lo yang waktu itu ngajakin gue kenalan di Instagram itu kan? Hmm.. bukan Tau Tidak! 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 Iya si Tapi gue jarang main Instagram Tidak! Tidak! Mungkin temen gue Dia memang sering Bisa ngapain akun gue Mari ya Gak salah gue pake orang ganteng Akun bukan dia Aku tidak Tidak! 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 Apa, semua sebabnya Jangan, jangan! Wih! Wih! Abis! Sedangkan! Gua gak akan biar ngelodang! Abis, abis, abis! Oh! Mau digampar! Kau bukan milikku Kau bukan milikku Yang kau cari kenyataannya Kau kini bukan milikku Yang samamu Ayah, ayah Semua Dengan kau Jangan kurasakan semua Semua aku bintang Hai Ini cowok ngapain sih kesini? Kok dia bisa tahu gua ada di sini? Kebetulan aja kali Yang tadi, sorry ya Gua gak maksud ganggu lo kerja Cuman gua gak nyangka aja kita ketemu di sini lagi Nama gua Aska Nama lu siapa? Gak mau kasih tahu ya Waktu istirat gua bentar lagi Jadi lu bilang lu mau apa Dan abis itu lu jangan ganggu-ganggu gua lagi Oke Gua mau Hah? Oh Jadi ini cewek yang bikin lu girang? Hah? Pantesan Cantik gitu Gua juga mau Cantik juga ya Hei Sorry 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 Hei 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 Lo kenapa sih? Hah? Tadi gua bilang apa coba? Jangan deketin gua dulu Oh 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 Temennya pake dateng lagi Jadi ilfil kan gue Ih Tadi gua Tadi gua Halo Tadi gua Tadi gua coba ajak kenalan Jangan susah Ya ya lah Gua bent banget lu Jeeper kayak gini Cipu Mungkin bener kali Gua dikutuk sama mantan gua Tuh ilah dia jadi baper Hei gua bercanda Kak Ali bercanda Gak usah masukin ke hati Lah emang sekarang gua susah Nyari pacar Apa lagi coba? Kenapa coba? Sebenernya bukan susah Susah itu lu bikin sendiri Aduh 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 Ini sih kerjaan Ini udah ngerjain motor lo nih kayaknya. Lo liat tuh tuh. Aduh, mentirnya aja kebuka. Jadi lo udah ngelupain Dimas? Apaan sih? Aduh, lo gak susah polos gitu deh sama gue. Ya gue gak ngerti maksud lo apaan. Lo boong gak sama gue. Ya tadi ada cowok sengaja kan nyamperin lo kesini. Ya gue gak tau siapa dia. Gue juga gak kenal. Udah lah. Rasa boong sama gue. Ternyata cinta lo sama Dimas cuma segitu doang. Ternyata, lo emang tau hubungan gue sama Dimas kayak gimana. Tapi lo gak berhak ikut campur urusan gue sama dia. Kenapa sih Tari selalu ikut campur urusan gue? Sok tau banget tuh orang. Hai, Jail-Jail. Emang gue pernah ngelakuin apa sama lo? Motor gue ada yang ngisengin. Bahannya dikempesin. Norak banget ya. Jadi lo nuduh gue? Engga, cuma ngasih tau aja. Oh jadi ngancam. Engga, cuma ngasih tau. Kalau ada cewe yang ngisengin gue, Biasanya endingnya happy ending. Jatuh cinta lah sama gue minimal. Ih, pede banget lo. Eh, gue disini kerja ya. Jadi gue gak pernah bikin hal-hal yang gak penting kayak tadi. Oh, entet, entet, entet. Yaudah. Kita liat aja ntar. Kalau nanti endingnya lo jatuh cinta sama gue, Berarti bener lo yang ngisingin motor gue. Hmm, nyarep. Selamat sore Pak Ridwan. Ada apa? Pasti besoknya kamu pengen izin lagi kan? Ha, bapak tawa aja deh. Sampai kapan sih selesainya siripsi kamu itu? Engga lama sih Pak. Jadi saya harus bolak-balik purpose buat cari referensi. Oke Niki, sekarang gini aja. Eh, kalau siripsi kamu itu sudah selesai, Kamu konsen di kerjaan lagi, ya? Siapa? Terima kasih, saya kerja dulu. Ah, mam, mam, mam. Ada apa? Ih, aku sebal udah sama Niki. Sebal kenapa? Ya Om, kita tuh capek-capek kerja, Tapi dia malah enak-enakan berduaan sama cowok. Siapa? Dimas. Eh bukan Om, justru Niki tuh lagi kianatin Dimas. Tari, kamu tau kan gimana Om? Om itu selalu bersikap fair sama siapapun. Kalau kamu tidak melihat dengan mata kepala kamu sendiri, Om tidak akan mengambil tindakan. Walaupun berita itu datangnya dari keponakan Om sendiri. Udah udah kalo Om gak percaya. Nanti biar Tari yang buktiin. Yaudah Om, kerja dulu ya. Eh, terus-terus. Eh, itu judul skripsi lu gimana? Hah? Udah dia sese. Oh, ah. Kenapa? Dospem. Gue curiga dia bukan Dospem. Editor dikit-dikit revisi, dikit-dikit revisi. Apa coba? Makanya lu kayak gue cari judul yang simpel. Jadi itu pembiminya langsung gak sese. Wah, lu bener-bener anak kekinian lu. Ngeliat orang susah seneng lu. Ya. Ya. Ntar dulu. Masa laju dulu, ntar aja. Ada yang jauh lebih penting. Lah, lah. Kak. Kemana lu? Itu cewek pintar kayaknya. Nyari buku sampai di sini. Mau ambil buku ini? Ya. Ya. Yang mana? Semuanya. Lu bukan ntar kampus ini ya? Bukan. Emang gak boleh. Cari referensi skripsi di sini. Oh boleh, boleh, boleh. Kalau cari jodoh juga boleh. Duh. Aduh. Aduh. Eh, sorry ya. Gue gak ngomong hal-hal yang gak penting soalnya. Aduh. Emang hidup lu seperti itu. Kuasa serius-serius sekali. Lu mau kasih buku itu gak? Kasihnya ya. Musa lah. Ya. Masa. Masa. Masa, masa, masa. Masa, 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 masa. Masa, 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 masa. Uit. Baiklah. Tidak usah. Maaf. Abdi kasih nama saja. Boleh tidak? Boleh. Niki. Nama saya mesti ingatkan. Askar. Askar. Jangan lupanya. Pusat. Bocah. Gitu-gitu nama ceweknya. Kenucong langsung. Masih bagus ditabrak sama orang. Tarik yang benar. Terus, 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 terus. Terus, terus. Yuk. Gue naik ya. Niki. Pulang bareng yuk. Emang gue cewek apaan gunceng bertigam sama lo? Enggak, kita berdua aja. Temen gue masih mau nyari buku disini. Enggak, 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 enggak. Orang gue mau pulang apaan sih lo? Nyalain motor lo. Eh, eh. Lo mau nyari buku tadi? Keburu tutup perpusat cepetan. Turun, 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 turun. Silahkan, Yulia. Enggak, gue bisa pulang sendiri. Eh, kenapa? Udah. Udah baik, cewek cantik pulang sendirian. Aku ngapain-ngapain lo kok. Kalo gue ambil macem-macem lo lakon ampus. Bener ya? Suwer. Yuk. Oke. Tapi ya. Sini sih gue pegangin. Gak usah megang-megang. Enggak. Gue cuma mau. Pegangin lo biar gak jatuh. Eh, ini gue gimana nih? Gue kan mau nyari buku, Ron. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi sih ya udah mau nganterin pulang. Ternyata lo gak seburuk apa yang gue pikirin. Gue mah anak baik-baik kali. Ih, gayer banget sih lo. Eh, gue mau dianterin sama lo itu karena gue menghargai kebaikan lo doang. Hmm, cewek ini kalo ngomong kayak gini nih. Biasanya udah punya pacar. Ya. Eh, lo jangan sosok jadi perambal deh. Lah, bukan emang iya. Waktu itu mau bunuh diri kenapa? Pacar lo kan? Lo tau banget sih. Siapa juga yang mau bunuh diri? Lo cuma salah sangka tau gak sama gue? Hmm, berarti belum punya pacar dong. Itu kan mancing-mancing. Udah lah gue mau balik. Thanks. Gue gak dijak mampir dulu. Enggak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam berapa ini kamu baru pulang? Ya maaf. Abis ngerjain skripsi kan? Gimana? Udah selesai skripsi kamu? Sedikit lagi. Aska, Aska. Kenapa sih? Kamu itu kalo ditanya soal skripsi selalu jawabannya sebentar lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sebentar lagi. Kenapa? Ya abisnya nanti kan juga. Kalo Aska udah selesai skripsinya entah pertanyaannya beda lagi. Udah sudah, tapan kamu nikah. Papa mama mau dimang cucu. Kalo gitu. Ya iyalah itu kan memang udah biasa ya pak. Lagian, emang ada cewek yang mau sama kamu. Gitu. Udah. Maska mau mandi. Maska? Ya. Mau mandi? Gerah. Udah lah pak. Nanti kalo dia lulus, kita cari calon yang itu buat dia. Gimana? Boleh juga ide kamu. Gitu aja ya. Gitu aja ya. Tidak buku, ngajak aku kesini malem-malem. Gak salah. Kalo mamet sepi. Kalo senseh kan rame. Ayo si. Takut dijangguin ya. Mulai sekarang kan, ada aku yang jagain kamu. Hmm. Aku mau nanya deh sama kamu. Kamu ngelakuin kayak gini ke setiap wanita gak? Gak. Cuman ke perempuan yang spesial aja. Hmm? Berarti, apa spesial? Tergantung. Kamu mau gak jadi perempuan yang spesial? Tolong. Nanti aku latih. Asuka! Asuka! Lepas ini! Lepas ini, Asuka! Lepas ini! Asuka! Nikki! Cuman mimpi. Gila itu cewek. Sampai ke bawah mimpi sama gue. Nah, ini spot terbaik kita buat foto pre-wedding. Siapa tau nanti kalian mau foto pre-wedding disini. Iya mbak. Makasih ya mbak. Sama-sama, silahkan foto. Kalo cinta gak mungkin mendua. Hah? Apa sih maksudnya? Oke. Ya ampun. Gak percaya gue. Tapi lo sepukin gue. Gue tunggu lho. Mari. Oke. Udah ntar gue sama lagi ya. Bye. Eh lo ngapain sih gak sopan banget. Orang lagi nelpon. Nih. Lo kan yang lemparin ke gue. Ngapain gue ngelpar-ngelpar kertas? Kurang kerjaan banget. Cuman. Kalo cinta gak mungkin mendua. Oh my god! Ini sih cucuk banget buat lo. Kalo misalnya lo cinta sama Dimas, lo gak mungkin duain dia. Ntar. Gue kasih tau ya sama lo. Dimas itu udah 100 hari gak ada kabarnya. Oh masa? Lo bisa tau gue nih masih pacar lo kan? Ntar. Kalo lo perempuan. Lo pasti ngerasin apa yang gue rasain kan? Jadi lo kesetian gitu. Terus itu alasan lo. Supaya lo bisa cari cow lain gitu ya. Oh bisa, 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 bisa. Ntar. Seserah lo deh. Gue yakin ya. Kalo misalnya Dimas setia sama gue. Dia gak mungkin mencapakan gue kayak gini. Lo mencapakan gue. Lo ninggalin gue gak ada kabar. Lo mencapakan gue. Lo mencapakan gue. Lo ninggalin gue gak ada kabar. Coba lo jadi gue. Gue berharap hari ini hujan. Biar yang tau lo sedih cuma gue doang. Siapa juga yang sedih? Kalo gue sedih dari tadi gue joget-joget depan lo. Oh tuh aneh banget sih. Maren baik banget. Sekarang nyebelingnya minta ampun tau gak? Tawa lagi. Lo gak ada yang lucu. Yang penting kan gue tulus. Gue sekarang mau hibur lo. Gue mau kerja. Eh, jangan si. Gak so-so sibuk. Gue tau lo lagi istirahat kan? Sorry ya gue lagi kerja. Sorry, sorry, sorry. Eh, apa sih? Jam istirahat juga. Gak so-so sibuk deh. Yuk. Gue udah punya pacar. Pacar lo bikin gak sedih. Yuk. Ah, udah ayo. Oh my beautiful, Tari. Tari, 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 Tari. Siapa, siapa, si. Tari. Kayaknya kita emang ditakdirkan Tuhan untuk ketemu di sini. Dan mungkin kita jodoh. Ya gak? Maksud lo apa? Ya maksud gue ya, kita mungkin emang gak jodoh di dunia maya. Dan kita jodoh di dunia nyata. Waaah, dimdimdimdimdimdim. Buang-buang waktu gue ngomong sama lo. Gue udah urusan yang berpenting. Bye. Eh, Tari, Tari. Bisa tumen banget gue bisa nembak cewek. Tari. Eh, apaan sih nih? Sini. Apaan sih? Miki. Lo itu kan kerja di tempat wisata. Iya kan? Terus? Tempatnya orang piknik. Tapi lo sendiri tuh keliatan kayak kurang piknik. Apaan sih? Serius? Gini. Anggep gue tamu. Gue tamu gue pengen nikmatin pemandangan. Gue pengen naik ini. Dianterin sama lo. Hah? Gak, 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 gak mau, gak mau, gak mau. Please. 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 Gue mohon. Ya. Ya udah. Lo dulu gue dulu yang naik. Gue dulu lah, nanti gue jatuh gimana. Nanti. Ayo. Aduh, kamu mau bawa om kemana sih? Nanti. Aku pengen buktiin ke om. Kalau aku tuh gak pernah bohong soal Niki. Ayo. Bentar. Kamu itu udah masalah apa sih sama Niki? Iya gak ada masalah apa-apa sih. Bu Tiang masih nyaman kan kerja di sini? Ya terus? Iya. Aku cuma kasian aja sama orang-orang. Mereka kerja capek-capek. Tapi malah Niki yang bagus mata om. Udah. 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 Gak tau, mungkin tadi sama cewek itu kali siapa sih namanya? Niki, iya Niki. NOO! Kan bener om? Ntar itu gak boong. Udah berasa belum? Hmm? Berasa relax, gak ada beban. Hahaha, usah tau. Kelihatan tau. Enteng gitu rasanya. Eh, bentar nih kalau pegawainya bahaya tuh gak? Hmm? Kenapa? Gak usah mikirin gosip. Yang penting happy. Ya kan? Askasip juga ya. Gak tau kenapa gue sejenak lupa sama masalah yang senang gue hadapi. Yuk kita lihat kesana ya, yuk. Aduh, tadi ini gak percaya amat sih gak ada. Aduh, agak ada bos gue lagi. Terus? Tuh, tuh, mana? 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 Gak ada. Ini Niki kanon. Mana Niki itu sendiri naik kanonnya? Gak ada cowok. Mana? Coba lihat. Tunggu pak. Tari. Serem juga ya om. Tari kamu halu kali. Ih, aku gak halu. Aku benar-benar lihat kok dia sama Asya. Betul, kayaknya hilang. Mari duit. Niki, cepat balik. Jam istirahat udah mau selesai. Siap, kak. Just gasp. Gak ada bangal KhHappy pournya. Gak ada bangal Kh mortality. Gak ada bangal Kh Gosh Amerika. Kanonjang kh creativelya. Kasi habis terus biar- prices atasi yang hati suhonoan kanandisi. Gak ada bangaloning agam malam mati hootan menjadi mamaort два. Bapak ada ia, lembut membesolah Sang jungguh caranya, dia mana yang saja Tuhan dipadainya Kiki, lo tadi berduan kan sama sias kak? Kalau iya emang kenapa? Seharusnya lo tuh di-score sama berduan Ntar, mulai sekarang ya, gue gak peduli lo mau nganggep gue pengkhianat atau apa, terserah Jadi, bener lo ngkhianat ini mbak? Lo pikir aja sendiri Oke Hei, hat aja Wah, tinggal diem Ini buset Wow, ini pakrat nih Ini ada yang ngerjain motornya si Aska nih Wah Besot, besot Ini doang Ini gue harus kasih tau si Aska nih Oke Mana sih anak? Kak Eh Lo ngapain disini? Hah? Lo kenapa? Sehabis berenang gue Lo berenang? Lo berenang? Lo berenang sama siapa? Sama buaya? Hah? Lo lihat no motor lo Motor gue kenapa? Motor lo ada yang jahilin Ini pasti ada yang gak suka nih gue jalan sama Niki Hah? Jadi bener lo jalan sama Niki? Iya Ini gue gak mau nuduh ya Tapi kayaknya si Tari gak suka dia sama Niki Soalnya tadi gue liat si Tari Ngajakin omnya buat nyari Niki Emang omnya Tari siapanya Niki? Eh Bosnya? Iya Bosnya Niki Oh pantes Niki tadi cerita gitu Yah cabut Aduh gak mau Eh Aska 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 Lo ngomong aja ke om gue Kalau misalnya lo naik kano sama Niki Ya please ya Gini Gue denger dari baskom pecah sebelah gue ini Yang gak suka sama Niki cuman lo doang disini Eh Mulut lo tuh embir banget sih Asal fitnah aja lagi Enggak enggak Gue gak bilang gitu Gue cuman bilang lo nyariin Niki Gak ada urusan Sekarang gue mau tanya sama lo Gue ada masalah apa sama lo Kenapa lo corot-corot motor gue? Corot-corot motor lo Siapa yang corot-corot motor lo Gak ada kerjaan kali gue Iya bisa jadi sih Dia masa iya cewe Corot-corot motor lo Gak mungkin lah Lo kenapa jadi labil gitu Tadi gak tau lo Iya kan gue bilang Gue gak mau nuduh Gue cuman bilang Dia nyariin Niki Eh Lut M ya Gue gak suka sama lo Terus udah ketut gue Tuh Dia jadi marah sama gue kak Pantes lo dimarahin Niki Iya pak kenapa Niki Iya pak Sebenernya saya tadi itu Liat kamu di tempat kano sama cowok Oh Itu bukan siapa-siapa kok pak Bukan siapa-siapa Iya Saya tau Tapi Saya juga percaya sama kamu Kamu itu bukan tipe orang Yang suka melalaikan tugas Makanya tadi saya itu Pura-pura gak ngeliat Waktu tari mengajak saya Ketempat kano tadi Iya pak makasih Sebaiknya kamu juga harus tau tempat Dan waktu Ya bukannya saya itu Pilih kasih Dan saya juga percaya Kamu tidak akan mengulangi Hal seperti tadi lagi Iya pak Saya janji gak akan mengulangi hal itu Kita kerja lagi ya Iya terima kasih pak Aduh aduh Bising Ini kok gue gak kelahir tahun ini bokap nyokap gue Pasti ngamuk lagi Makanya fokus Lu tuh fokus Lu nyuruh gue fokus fokus Lu sendiri fokus gak Udah sampe bab berapa lu? Lu gak perlu nanya Sampe bab berapa Udah sampe bab lima Otak gue emang lebih stetes Lebih pintar daripada lu Eh Boong Pasti lu bayar orang kan? Boro bayar orang Ngapain ngomong gue Gila kali lu Lu kan bisa bab bab lima Bantu gue Nih tinggal dulu disini Transia dong Ntar gue balik lagi Terus Nih Eh Lu kenapa takut Emang pasti gue apain Enggak mau balikin buku ke Purpus Udah ya Muka lu kenapa gitu Ngerasa berdosa ya Gara-gara kemarin Udah ya lu jangan deket-deket sama gue lagi Dan jangan tanya alasannya kenapa Oke Ini gue baru mau nanya kenapa Astaga Niki Nick Ada apa lagi sih ini Tuhan Kenapa susah banget pengen dapat cewek gue Serius Eh Nih Coba lu inget ya Kejadian-kejadian yang sama mantan lu dulu Ya gue emang akuin dulu Dulu ya Gue ke pacaran tuh gak pernah serius Cuman iseng-seng aja Nah Ya itu udah salah Ya Ya terus gue harus ngapain Masa gue harus datangin mantan gue satu-satu Gue sujud sama mereka Gue minta maaf sama mereka Ya iyalah Siapa tau diantara mereka itu ada yang sakit hati Ya kan Lu gak mikir Lu gak bisa ngebayangin itu Mantan-mantan lu itu Jomblo semua hidup Gimana menurut lu Lu pikirin yang kayak gitu-gitu Yang jomblo kan mereka Gue harus ngapain Lu datangin mereka Minta maaf Biar kutukan lu ilang dari para mantan lu Lu gila lu Nah Terus gimana Ya gitu Selalu Kalo lu gak mau Ya udah Nih Hip hop lu Gue coba dulu Aska malanda ya? Kok gak keliatan sih? Apa dia bete kali ya gue ngomong gitu tadi? Sorry Aska Bukan kemauan gue soalnya Aku udah janji sama Pak Ridwan Mana sih dia? Ya aku kan udah nunggu lama Kamu semua mau datang apa gak sih? Jadi Jadi Aku bukan orang yang sukain kerjaanjik loh Santai aja Iya Tapi kalo masih lama aku pulang aja deh Ya Bye Hei Kaget ya Mas Ya aku cuma gak ngerti aja Kenapa kamu tiba-tiba ilang kabar dari Niki Itu gak usah kamu bahas Ya Iya sih Aku juga makles Tapi kan aku perlu tau Kamu udah gak cinta ya sama Niki Enggak juga sih Ya terus kamu ngapain ngajakin aku ketemuan disini Loh Bukannya kamu seneng aku ada disini Ya Tapi kan Udah lah Ayo ah Kalista Kalista Gue nyanyi Manggil arwah Bukan manggil mantan Kalista ini aku aska Aku masih mau minta maaf sama kamu Aku dulu pernah salahkan sama kamu Maafin aku ya Kalau lo kesini cuma ngasih harapan palsu Mendingan lo pergi Kal, kamu kenapa Kal? Kalista Kalista Aku gak tau kamu Kamu ini Ini kemasukan apa Pergi Pergi Kalista aku minta maaf Pergi Kalista Apun Abun Gabur Burang Pelikkan dalam ku cepetan Car, lu baru mau balik. Ya, gua mau balik. Lu ngapain di sini? Ingin gebetan lu ya? Gak harusan lu kali. Gawat nih kalo senikin masih di sini. Dua duluan ya? Iya, silahkan. Hati-hati loh. Hati-hati. Iya, iya, iya. Dadah. Selamat. Masih ya. Hai. Hai. Sorry ya, gua telat. Iya, gak apa-apa. Ada yuk. S6 Kak. Kak. Eh. Woy. Nih lo liatin nih. Nilkit gak? Woy. Woi Anak sosmed benar Buta tuh mata lo Putri Yes ini ada Cantik ya Udah tau cantik ngapain lo putusin Lo masalahnya tahan gak punya pacar yang suka ngukil Gue pilih dimana-mana Lagi makan Phil ya kali Nah mungkin itu salah satu kelebihan Sarah Gimana? Harus terima dong Tau ah gue gak mau terima Dia ngasih alamat rumahnya Dia ngasih alamat rumahnya Gue bisa minta maaf kutukan gue bisa berakhir Baroni tuh liat ini alamat rumahnya Tuh alamat rumahnya Kutukan gue berakhir mah Ros Terus? Kutukan lo berakhir? Oh Kutukan lo berakhir 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 Eh, Kak, lu beneran ini rumahnya si Sarah? Hah? Harusnya sih bener. Ya udah, muka lu biasa aja dong. Yaudah, kalau gitu masuk aja. Ngapain bengong? Ayo. Yuk. Eh, ih, Fran. Udah masuk? Ngapain bengong? Bisa ya? Oh gitu, saya mantan Mali. Yee. Oh gitu caranya, ngapain juga manjat. Yuk. Aska. Aska. Si Sarah. Aska. 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 Sarah. Maaf, ini bener rumahnya Sarah Putri. Saya Sarah. Kalian siapa? Ini buset. Sarah. Dia dibentukan nih. Nyimelin apaan lu, nyimelin sofa. Jadi anak badannya. Sarah. Gua Aska. Enggak. Kucing aku itu Aska. Bukan kamu. Kucing. Aska. Tapi Sarah. Ini gua Aska, mantan lu. Yang dulu pernah mutusin lu. Gua mau minta maaf. Dulu pernah mutusin lu. Cuma gara-gara lu suka ngupil. Udah aku udah bilang. Kamu itu bukan Aska. Ini dia Aska, kucing aku. Kalian cari siapa ya? Sarah Putri, bu. Kami temannya. Sarah. Kamu sama Aska dulu ya? Iya bu. Kalian ikuti bu. Ayo. Oh iya iya iya. Terus. Begitulah ceritanya. Sudah empat tahun. Sarah tinggal di sini. Setiap hari waktunya dihabiskan dengan Aska. Kucing kesayangannya. Kucing kesayangannya. Duduk sambil ngemil. Jadilah seperti itu. Sayang banget ya bu. Padahal dia, bu. Cantik banget. Kayak model. Cantikan dia dari model malahan. Tapi bu. Kalau saya lihat dia di medsos. Kayaknya gak ada masalah apa-apa bu. Ya kan? Terus tadi pas saya minta alamat rumahnya, dia malah bisa share lo di sini. Kalau lagi baik, ya baik aja. Dia suka lihat-lihat di Instagram. Lihat-lihat fotonya di Facebook. Terus dia di share di IG. Tapi kalau lagi kumat, dia fokus banget sama kucingnya. Aska sayang. Kalian ini siapanya Sarah? Saya temannya Sarah waktu SMA bu. Nama saya Aska. Kami pernah pacaran dulu. Sekarang saya kesini meminta maaf ke Sarah. Kalau dulu waktu kami pacaran, ada perbuatan saya yang kurang berkenal untuk Sarah. Soalnya bu, dia ini kayaknya kena kutukan sama para mantannya bu gitu. Jadi makanya sampai sekarang jomblo ya. Jomblo ya? Sampai detik ini ya? Masa teman saya sendiri saya masukin ke sini bu? Lancul. Ya sudah. Nanti saya sampaikan sama Sarah. Maksudnya Aska. Masih banyak bu. Kau? Kau? Terima kasih. 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 segment. Terima kasih. 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 Terima kasih, Pak. Ya sudah, kalau gitu sekarang kamu mulai kerja karena pengunjung sudah mulai ramai. Siap, Pak. Nikki. Gimana skipsi lo? Lulus? Iya. Selamat ya. Oh, oke. Thank you. Sama-sama. Ya udah, gue kerja dulu ya. Oh, silahkan, silahkan, silahkan. Buong-ju, naji, susuitan. endsure jrp, jrp, jrp. Terima kasih. Terima kasih. Teman? Kalau cuma teman, kenapa kamu suapin dia? Kenapa kamu lelah bibirnya? Dia, ya... Dia bukan siapa-siapa. Cuma teman biasa. Percaya deh. Ya, dengan foto ini, aku sudah cukup bukti kalau kamu nggak setia sama aku. Nggak, dengerin dulu penjelasan aku. Jadi waktu itu ya. Nggak. Nggak. Saat aku nggak ada kabar, kamu walah bebas jalan sama cowok lain. Dan aku mau jujur sama kamu. Kalau sebenarnya aku nggak pernah cinta sama kamu. Lebih baik kita putus. Apa? Kamu... Maafin aku nih. Tapi aku nggak mau terus bohongin diri aku sendiri. Dan juga kamu. Selama ini aku berpikir, Kalau kamu bukanlah cinta aku. Mengdapai cinta Dan ku biarkan diri ini Mengerni hamba Lihatlah Isi hatiku Dengarlah Suara cintaku Yang mungkin Tak pernah ketemukan lagi Terima kasih. Terima kasih. Aksana, yuk. Nih. Miki! Eh buset, udah gandengan aja. Teman-makan teman jaman sekarang emang sadis ya. Lihatlah isi hatiku. Lihatlah isi hatiku. Mau sampai kapan nangisnya ya? Hmm? Nek. Kalau lo tangisin terus. Sakit hatinya gak bakal hilang. Malah nambah. Lo makin susah move on. Lo butuh pundak gak buat bersandar? Ya udah kalau gak kutuh. Terus gue ganggu gue pamit ya. Tadah. Tadah. Satu. Dua. 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 Terima kasih telah menonton. 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 Oh no. Bener kan? Apaan deh? Terima kasih telah menonton. 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 Ia, kamu di sini. Baru dengarkan dengan Ayu. Ia. Papa, mama, mama, ini. Macara Asuka. Yang tadi Asuka ceritakan. Nikki, Nikki, Niki. Teralino. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.